Intro Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigadir Jenderal Polisi Air Selamat Santoso SHSIK menghadiri Grand Launching Teleperformance Indonesia di Atrium Sinta, Lantai Dasar dan Teleperformance Indonesia Sleman City Hall pada hari Kamis 9 Juni 2022. Perusahaan Teleperformance Indonesia ini membuka kantor di Yogyakarta sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat dan mendorong Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lebih maju. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, Direktur Utama Teleperformance Indonesia Michael Bulur dan Rem 072 Pamungkas, Brigjen TNI Puji Cahyono SIP MSI, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa SE. Dalam amanatnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berpesan, meski teleperformance Indonesia bergerak dalam teknologi informasi, namun jangan sampai menggeser fungsi manusia. Beliau menuturkan saat ini kehidupan masyarakat berada di revolusi industri 4.0 yang memanfaatkan transformasi digital dan artificial intelligence, tetapi bukan untuk menggeser value manusia, tetapi teknologi justru diciptakan untuk membantu manusia meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan pemerataan kemakmuran. Berikutnya kami sampaikan informasi seputar gangguan kamtikmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Kamis 9 Juni 2022. Selama 1x24 jam telah terjadi 12 kejadian, yakni 2 kasus penggelapan, 1 kasus KDRT, 1 kasus pencurian, 1 kasus curanmor, 6 kasus penipuan, dan 1 kasus penganiayaan. Demikian polda Jogja News edisi hari ini. Terima kasih. Saya Brip Tuwiwit Fajarianti. Salam Tri Brata.